Kenapa Takabunerate dikatakan sebagai permata tersinggungi dari pulau Sulawesi? Karena Takabunerate merupakan atol atau gugusan karang yang melingkar terbesar ketiga di dunia. Assalamualaikum kembali bersama Zenfa Oficial. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dapat berkunjung ke destinasi terbaik di dunia yaitu Taman Nasional Takabunerate yang merupakan cagar biosfer yang ditetapkan oleh UNESCO. Untuk menuju ke Takabunerate dapat ditempuh menggunakan transportasi darat selama 1 jam dari kota benteng menuju ke pelabuhan Patumbukan dan dilanjutkan menggunakan transportasi laut selama 3-7 jam dari pelabuhan Patumbukan menuju ke pulau Tirabu Besar. Taman Nasional Takabunerate terletak 300 km dari Makassar. Tempatnya berada di ujung tenggara pulau Selayar yang berbatasan langsung dengan laut flores. Akhirnya kita sudah sampai di pulau Tirabu Besar yang merupakan zona inti dari Taman Nasional Takabunerate. Ada keistimewaan luar biasa di sini yakni baby shark dengan jenis black steep yang berkumpul di dekat bibir pantai. Fenomena ini merupakan satu-satunya yang ada di dunia. Takabunerate memiliki arti hamparan karang di atas pasir. Ini adalah salah satu resort yang ada di pulau Tirabu. Teman-teman yang ke sini jangan lupa untuk bawa bekal ya. Sekarang kita akan berkeliling di pulau Tirabu. Di sini tersedia beberapa spot foto yang menarik. Fasilitas yang tersedia salah satunya adalah villa, kemudian ada gazebo, kemudian ada kamar mandi dan musola. Di sini sangat rindang dan banyak pohon program penghijauan yang baru saja ditanam. Di Tinabu juga ada demplot untuk pemeliharaan tukik atau anakan penyuh. Tapi sangat disayangkan saat ini sedang tidak ada tukik. Terima kasih telah menonton. Dan ini adalah ikon untuk spot foto di pulau Tinabu. Tinabu Island, Taman Nasional Takabunerate. Ada yang menarik juga di sini yaitu spot foto dari atas kapal pinisi. Teman-teman yang mau naik berhati-hati ya, jangan lupa lapar dulu sama petugasnya. Di sini juga tersedia listrik selama 8 jam dengan menggunakan jenset. Juga tersedia kantin dan toko suvenir untuk teman-teman beli oleh-oleh ya. Ada juga peta zona pengelolaan Taman Nasional Takabunerate. Karena cuaca sudah tidak terlalu panas, yuk kita main air bersama Baby Shark. Tenang, hiunya tidak menggigit kok. Dan juga ada kano yang bisa dipinjam ya teman-teman. Bagi yang ingin snorkeling, tidak perlu jauh-jauh, di ujung dermaga kita bisa melihat ikan-ikan dan terumbu karang yang cantik. Luas total dari atol Taman Nasional Takabunerate adalah 220.000 hektare, dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km persegi. Keindahan bawah laut yang sangat mengungkong menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin diving, snorkeling, ataupun konoing. Pagi ini, kami bersama-sama menikmati sunrise di sisi timur pulau Tinabu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pulau Rajuni merupakan salah satu pulau yang berpenduduk di kawasan Taman Nasional Takabunerate. Uniknya, di Pulau Rajuni ini ditinggali oleh suku Bajo dan suku Bugis. Di sekitar Pulau Rajuni, teman-teman bisa melakukan snorkeling, air dan karangnya terlihat indah sekali ya. Teman-teman yang mampir ke Pulau Rajuni, jangan lupa untuk membeli ikan kering ya, karena harganya sangat terjangkau. Hal yang berkesan ketika kami berkunjung ke Pulau Rajuni, yaitu kami diberikan ikan secara gratis oleh nelayan yang sedang melintas. Padahal, sebenarnya kami ingin membelinya. Alhamdulillah, perjalanan kami berlangsung dengan lancar. Akhirnya, kita sudah sampai di Pulau Selayar. Nantikan pertolongan kami selanjutnya di Sinfa Oficial.